4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, ini 6 bulan lagi pensiun gak ada perpanjangan soalnya mas kita semua berharap, semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya kalau bertahun-tahun nanti nyalahkan seseorang, oke? berdekade-dekade, oke? hari ini sensitif soalnya persoalan besar yang ada di Jakarta itu hanya dua yang memang harus diselesaikan yaitu banjir, yang kedua macet banjir ini kita memang masih dalam proses kan tetapi juga sangat tergantung sekali yang ada di Jakarta itu adalah pembersihan kot kemudian juga pelebaran dari sungai Ciriwo yang sampai di Jakarta sudah menyempit sementara Pemda DKI diminta mengurus aliran sungainya sekarang dua bendungan di Bogor sedang dalam proses penyelesaian akhir lokasinya di Sukamahi dan di Ciawi terus gimana pengurusan sungai yang memang menjadi tanggung jawab Pemda DKI? memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakep dalam bekerja tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata makanya kita wajib sebagai masyarakat Indonesia tenggelamkan partai-partai yang mendukung Anies Baswedan tenggelamkan pokoknya apapun yang terjadi tenggelamkan penduk partai-partai pendukung Anies wajib kita tenggelamkan, tidak ada kata titik tenggelamkan selain Jokowi dicap pemimpin tak berjiwa besar Lizhoff, Menteri Nasdem akan berimbas ke PDIP Lizhoff, kabinet memang merupakan hak prerogatif seorang presiden namun jika dilakukan tanpa alasan jelas dan logika yang terukur akan memunculkan antipati dari masyarakat hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Negeri Medan Dr. Bahrul Khair Amal merespon menjuatnya wacana Lizhoff Menteri Pasca deklarasi calon presiden yang dilakukan partai Nasdem dalam wacana Lizhoff kali ini kata Bahrul Menteri dari partai Nasdem memang diprediksi yang akan kena geser Jokowi tidak hanya itu menurut Bahrul PDI Perjuangan juga akan berimbas ketika Lizhoff tersebut benar-benar terjadi sebab dalam beberapa waktu belakang PDIP merupakan partai yang paling sering menyoroti dan mengkritik Nasdem atas keputusan mereka mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024 dalam persoalan politik lanjut Bahrul apa yang dilakukan Nasdem merupakan hal yang sangat wajar hal ini bahkan tidak dapat diartikan sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan politis antar sesama partai politik yang menundukan Joko Widodo sebagai presiden artinya keputusan mereka untuk mendeklarasikan calon presiden lebih awal dari partai lain tidak dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran perjanjian politis karena itu wacana yang dikembangkan ke arah Lizhoff Menteri dari Nasdem sebaliknya dihentikan saja sebab hal ini justru akan kontraproduktif dengan upaya untuk mendiskreditkan Nasdem jelang pemilu 2024 Nasdem Demokrat Defisi 2 Kursi Anies Baswedan, AHY mati langkah di Pilpres Anies Baswedan, Agus Haributi Yudhoyono bakal mati langkah di Pilpres 2024 Koalisi Paterasdem dan Paterdemokrat Defisi 2 Kursi di Parlemen untuk dapat mengusung capres cawapres maju di Pilpres 2024 Partai Keadilan Sejahtera yang diharapkan gabung ke koalisi ini masih berfikir dua kali bahkan muncul spekulasi PKS gabung Koalisi Indonesia Bersatu untuk Pilpres 2024 Potensi 3 poros pada Pilpres 2024 yakni Poros 1, PDIP 128 Kursi Poros 2, Koalisi Gerindra PKB Gerindra 78 Kursi PKB 58 Kursi Total 136 Kursi Poros 3, Koalisi Indonesia Bersatu Golkar 85 Kursi PKS 50 Kursi PAN 44 Kursi PPP 19 Kursi Total 198 Kursi Tiga semester lagi Pilpres 2024 Ekskalasi politik capres cawapres kian memanas Sorotan publik ke partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Meswedan sebagai calon presiden Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan Muhtar Muhammad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan capres 2024 penuh dengan resiko Alasannya, kata dia Pertama, seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi partai politik baru kemudian mengusung capres atau cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan KIB dan Koalisi Gerindra PKB Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 Kursi Legislatif dan telah mencalonkan Anies Meswedan sebagai capresnya Sedangkan, untuk memenuhi presidensial Trisholt butuh 115 Kursi atau 20% Kursi di DPR RI Alasan ketiga, kata dia Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidensial Trisholt 115 Kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya Alasan keempat menurut Mohtar Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersama dengan pemilu legislatif 2024 pada 14 Februari 2024 Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas capres atau cawapres akan dominan mempengaruhi perolehan kursi di pilek atau kursi di DPD atau DPD Kelima, bisa untuk PKS ini mengarah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan kalkulasi suara Golkar 85 Kursi PAN 44 Kursi PPP 19 Kursi dan PKS 50 Kursi sehingga total 198 Kursi Kenam, kata mutar langkah pemerintah Jokowi jika melakukan Trisholt Kabinet dari tiga Nasdem yakni Menteri Pertanian Menteri Kominfo dan Menteri Kehutanan LHBK Informasi Kabinet bisa saja memberikan warna baru Dia mencontohkan PAN bisa mendapatkan tambahan jatah Menteri di Kabinet Selain Menteri Pedagangan maka PAN bisa ditambah jatah Menteri Kehutanan LH atau PPP selain Menteri Bapenas ditambah Menteri Agama Dari peta politik tersebut Mohtar Muhammad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa tiga poros Dengan demikian, kata Mohtar Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024 Lebih jauh dia menyebutkan konfigurasi tiga poros ini dalam politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan Black Campaign maupun Negatif Campaign yang bermuara keperpecahan bangsa bisa dihindari Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem saya di WA katanya palo marah politikus pantai Nasdem Zulfan Lindan berespon atas penonaktifkan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem Zulfan mengatakan penonaktifkan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem Johnny Platt bahwa Ketua Umum Suria Paloh marah atas pernyataannya ada pun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Animaswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi Dodo Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal anis antitesis Jokowi Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya ia menjelaskan dirinya yang menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi wakil Komisaris Utama Jasa Marga sebab menurut Zulfan menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erik Thohir saat itu kata dia surat pengunduran diri tersebut ditanda tangani Johnny sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai wakil Ketua Umum Nasdem lebih lanjut Zulfan memprotes ketika isi surat nonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatas namakan fungsionalis partai dianggap bikin gaduh diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Sulia Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media masa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh atas hal ini DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media masa dan media sosial atas tema fungsional Partai Nasdem Sulia Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peringkatan berbagai gerak politik Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga jelasurnya Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik Anies Antitesis Jokowi sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Jokowi Dodo hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024 ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialetika filsafat lebih lanjut Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gatwa Umum DPP Partai Gerindera Prabowo Subianto ia juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut